Aksi pembongkaran rumah di lahan milik PT. KAI 25 di Jalan Jenderal Sudirman Prokerto berlangsung tegang. Ratusan petugas gabungan dari PT. KAI, Satpol PP, Polisi dan TNI yang berusaha mengosongkan barang milik para penghuni dan membongkar bangunan rumah mendapat perlawanan. Petugas gabungan terus berusaha menghalau penghuni rumah agar tidak menghalangi proses pembongkaran. Sehingga aksi saling dorong pun terjadi antara petugas dengan penghuni rumah. Karena kalah jumlah penghuni rumah akhirnya pasrah menyerah. Lokasi pembongkaran rumah ini akan digunakan untuk jalan underpass jalur rel kereta api agar tidak terjadi kemacetan lagi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Prokerto yang dilalui jalur kereta api. Kita tidak bagaimana-gimana, kita selalu mendukung oleh pemerintah. Paling untuk kepentingan umum kan, untuk kepentingan buatin balik umum mas. Paling nggak kita harus ada, apa sih manusianya lah. Kita selalu dikesampingkan kan, nggak pernah ada namanya musyawara. Ini namanya, rakyat yang ditinggalkan. Akhirnya ini kan kalau ada IMB gitu ya? Ada IMB, dan IMB itu dicabut sepihak oleh Pemkat Banying Mas. Kapan itu mas? Itu tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Oh, kan dari kemarin? Iya. Nah dari Pemkat udah. Ini bangunan bilangnya bukan milik kita lagi, tapi milik kereta api. Sudah bukan milik, sudah bukan hak kita lagi. Ya, yang kereta api. Kalau di IMB itu atas namanya? Almarhum bapak saya, bapak saya ini waktu. Almarhum bapak saya. Yaitu, kita menerima tindakan kesenang undangan dari Pemda. Padahal kita pun bayar PBB tahun 2018, kita bayar. Dan itu kan belum selesai tahunnya kan. Nah, pertahunan pajak itu seperti apa? Apakah pajak itu untuk merugikan rakyat? Atau pembangunan ini dari rakyat, untuk rakyat, dan merugikan untuk rakyat? Ya, kalau kontrak aset dengan Cisa sudah berakhir 23 September 2013. Untuk IMB, informasi dari Kompetenjara Darah, kembali juga menjadi pencabutan IMB. Jadi, sudah tidak ada masalah. Kalau lakukan peringatan satu, dua, 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 dua. Dan, semua proses itu tidak akan kita laksanakan oleh kita maupun oleh pemerintah. Jadi, semua tidak akan kita lakukan. Dan, hari ini, baru-baru kita lakukan. Proses pembokoran rumah ini akhirnya berhasil lakukan setelah pihak penghuni Pasrah. Dari Prokerto, Marnoto B.M.A.S. TV melaporkan.